Istilahnya Sedikit aturan Ya terserah saja Sedangkan kalau Pancasila tidak Semuanya diatur Jadi kita karena semuanya diatur Kita jadinya teratur Kalau memang nilai-nilai Dalam Pancasila itu Tidak benar Pasti akan banyak pertentangan Iya betul Pasti banyak pertentangan Istilahnya ya Sedangkan misalnya secara mayoritas Dasar ini diterima Kelompok-kelompok kecil saja Yang merasa risih Yang berusaha untuk merubah Dasar-dasar itu, itu tetap saja muncul Padahal mayoritas sudah menerima Tapi tetap saja ada golongan kecil Bagi saya sebenarnya Kalau ada kelompok-kelompok kecil ini yang ingin berusaha Untuk merubah dasar negara Misalnya dengan paham-paham yang mereka yakini Bagi saya itu, itu seperti ingot-ingot gitu Ingot-ingot itu artinya Ketika kita sudah Menikmati alam demokrasi Yang Pancasila seperti saat ini Kita tentu Jangan-jangan kita jadi luput lalai Sehingga perlu ada persedia-persedia kecil Yang mengingatkan kita Kembali ke dasar Ketika ada tawaran-tawaran Paham-paham lain atau dasar-dasar lain Lalu kita sadar bahwa kita sudah punya Pancasila Lalu semuanya bersuara Dan esensi dari Pancasila itu pun kembali dibicarakan Kesaktian dari Pancasila itu pun akhirnya kembali dibicarakan Dan itu menjadi pengingat kepada kita seluruhnya Bahwa memang Pancasila Hingga detik ini adalah menjadi satu-satunya dasar Yang sangat diterima Atau berterima dan sesuai dengan Karakteristik bangsa kita sebagai negara kesatuan dan publik Indonesia Jadi memang Pancasila ini kan Dalam tanda kutu kan ini warisan Warisan para pendiri bangsa kita Dan salah satu metode Yang paling efektif untuk mewariskannya adalah Melalui dunia pendidikan Dan itu sebenarnya sudah berhasil Dilakukan pada zaman Orde Baru Dulu kita ada pelajaran PMP Pendidikan Moral Pancasila Kemudian ada PPKN Jadi kalau PPKN ini dia sudah cukup luas Kalau dulu kan PMP Moral Pancasila Memang Pancasilanya yang dibahas Ada butir-butir Pancasila Dan itu seluruh pelajar dulu wajib hafal itu Kalau saya tidak salah 36 Butir-butir Pancasila itu Jadi Jadi dia berurat berakar gitu Kepada generasi penerus gitu Nah sekarang saya tidak tahu apa Karena memang Terlalu dalam tanda kutip Benci dengan Orde Baru Sehingga hal-hal baik Itu sekarang tidak ada lagi Sehingga bahkan sekarang Kita temukan banyak Pelajar-pelajar kita Yang tidak hafal Pancasila Dan erorisnya ada juga Pejabat kita yang tidak hafal Pancasila Memang ini Kesannya seperti Sederhana kan Artinya Hapal itu kan cuma di mulut Kata orang seperti itu Tapi kan Kalau dia hafal Berarti itu Tertanam di hatinya kan Artinya dia ingat itu Sehingga Kalau sudah ingat Dan tertanam di hati itu Menjadi Mempengaruhi perilaku Tingkah laku Ucapan Perkataan Dan sebagainya Jadi memang Itu satu sisi Di sisi lain Memang ada Pergeseran makna Sekarang kan orang Sedikit-sedikit Pancasila Seperti itu Kalau tidak sesuai Kalau tidak setuju Dengan pendapat orang lain In Pancasialis Katanya Pancasilais katanya Kalau tidak sepaham Dengan dirinya Atau tidak Seide Segegasan Dianggap Tidak Pancasilais Sehingga Ada pergeseran makna Termasuk misalnya Masalah toleransi Kan Kalau kita tahu Misalnya Pancasila ini Ini kan yang Mempersatukan Kenapa ada bahasa Mempersatukan Berarti kan Ada yang berbeda kan Jadi makanya Memang Di cengkraman Burung Garuda itu Adalah Tulisannya Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tapi satu Jadi memang Perbedaan itu Yang menyatukan kita Jangan menyatukan Perbedaan Beda itu ya Perbedaan itu Yang membuat kita Bersatu Jangan berpikir Bahwa Yang berbeda-beda Ini disatukan Itu justru Keliru Artinya Misalnya saya Sebagai seorang muslim Contoh konkret Misalnya Dalam sebuah event Kemudian ada teman saya Misalnya yang non muslim Dia berpidato Tidak menyampaikan Assalamualaikum Misalnya seperti Seperti yang Saya yakin Itu Tidak usah disalahin Iya Kayakinannya begitu Atau saya Misalnya Saya Bicara dalam forum Menyampaikan Assalamualaikum Tidak menyampaikan Tidak mengucapkan Om Santisantium Atau segala macam Tidak usah dianggap Tidak Jangan diterjemahkan Sebagai orang yang Tidak pancasilais Atau yang anti gitu Tidak Justru ketika saya Tidak Menyampaikan itu Justru kita menerangkan Yang pertama Iya Silahkan yang pertamanya Memang keyakinan saya Seperti itu Tugas yang lainnya Adalah menghormati itu Jangan dua jadi masalah Iya Jangan dua jadi masalah Atau jangan disatu-satukan Seperti itu Seolah-olah kalau tidak seperti itu Tidak menghormati yang lain Tidak kan Atau misalnya Contohnya Misalnya saya Sedikit agak kritik Memang kritik Apa sih Misalnya ada baliho Misalnya Mengucapkan Misalnya yang non-islam Mengucapkan selamat Idul fitri Tapi pakai peci Pakai-pakai musim Kenapa harus seperti itu Seolah-olah kalau Kalau tidak seperti itu Tidak sah Misalnya seperti itu Jadi kan memaksakan diri kan Ya kalau dia misalnya Latar belakangnya non-islam Ya bagaimana yang non-islam saja Jangan menjadi muslim Jangan menjadi muslim Hanya untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri Atau Jangan menjadi nasrani Untuk mengucapkan Selamat Natal Jadilah jati diri sendiri Karena perbedaan Dan itu memang Kita Kita memang seperti itu Pancasila itu juga Diangkat dari Latar belakang yang seperti itu Perbedaan-perbedaan itu Kita berbeda-beda Kemudian kita Menyatu Perbedaan itu Yang membuat kita Bersatu Jangan perbedaan itu Disatukan Nah itu juga sebuah Pemahaman Yang keliru Dan sekarang Realitanya seperti itu Orang kalau bicara Jadi muncul Perasaan Bersalah Kalau misalnya Dia tidak Tampil Layaknya Seperti mana Diharapkan oleh Keyakinan lain Seperti itu Nah ini keliru kan Kita Seperti dulu saja Dulu tidak ada masalah Misalnya zaman Ordi baru 32 tahun Kita seperti itu Tidak ada masalah Selu-selu saja Santai saja men Lalu sekarang Mulai ada orang Mempermasalahkan Karena pergeseran Pemahaman Terkait Kebindekaan itu Terkait kebindekaan Pemahaman terhadap Pancasila itu Pokoknya kalau beda pendapat Berarti Tidak sejalan dengan kita Itu adalah Paham-paham yang keliru Dan itu harus Dicerahkan Harus ada upaya pencerdasan Kepada masyarakat Terutama kalangan muda Kita misalnya Kalangan tua Dalam tanda kutip Ya gak tua-tua kali sih Kita sebenarnya Kalangan tua ini Bisa misalnya berkata Bahwa Pancasila Itu gua banget Karena memang Kita sudah diberikan Pemahaman yang benar Dulu Melalui sekolah-sekolah kita Saya gak tau Bung Heri dulu Sempat belajar PNP Sempat ya Sempat ya Kita sudah diberi Pemahaman yang benar Terkait Pancasila Melalui butir-butirnya Dulu yang kita Bahkan itu di uji Dalam ujian keluar Kemudian itu harus kita hafal Kemudian kalau kita Ada simulasinya Bahkan dulu Simulasi-simulasi Seperti itu Dalam rangka Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Itu kepada diri kita Dan sekarang kita Sudah dewasa Kita sudah mendapatkan Dasar-dasar itu Dengan benar dulu Nah anak-anak Adik-adik kita sekarang Ditenah dengan Perkembangan teknologi Yang semakin Marah saat ini Dengan jempolnya Dia bisa tau Apa saja Di belahan dunia ini Kalau dulu Kita Tau Paham-paham Dan itu sedikit-sedikit Ya Karena ada TAP MPR Yang justru TAP MPR Nomor 25 TAP MPR S nomor 25 Tahun 1966 Yang melarang Menyeberluaskan Paham-paham Di luar dari Paham Pancasila itu Jadi kita Tau sedikit-sedikit Tapi kalau sekarang Generasi muda Tau semua Bahkan mereka bisa Tau dengan utuh Melalui perkembangan Teknologi informasi Yang saat ini Sifatnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.